Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 kota Surabaya Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian sehat semua Bu Iin doakan bagi yang masih sakit Semoga lekas sehat kembali Dan bisa mengikuti belajar kembali Nah anak-anak selama 30 menit ke depan Kalian akan belajar dengan Ibu Iin Komaria Dari SDN Ketintang 1 Surabaya Tentunya di program kebanggaan dan program kesayangan kita Yaitu belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak ada yang sudah sarapan? Ada yang belum? Tidak apa-apa Nanti setelah kalian mengikuti belajar dengan SPOTV Kalian harus cepat-cepat sarapan pagi dulu Karena sarapan pagi merupakan imun bagi tubuh kita Tentunya dengan makanan yang sehat dan bergisi Nah anak-anakku selain menjaga makanan yang sehat Kalian juga menjaga lingkungan dan kebersihan lingkungan Karena akhir-akhir ini kita banyak didatangi atau terkena bencana Yaitu banjir, tanah longsor Dan itu karena penyebabnya adalah ulah manusia sendiri Yaitu menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan Akibatnya menyebabkan sehingga menjadi banjir Nah anak-anak sebelum kalian mengikuti belajar bersama dengan Ibu Iin Kalian Ibu minta dulu menundukkan kepala sejenak untuk belajar Sebelumnya untuk berdoa Supaya pada pagi hari ini Kalian diberi kesehatan, diberi kelancaran Dan diberi ilmu yang bermanfaat Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Nah anak-anak kalian siapkan dulu buku tema 6 Buku tulis dan juga alat tulisnya Karena kita akan belajar tentang tema 6 Energi dan perubahannya Subtema 3 tentang energi alternatif Yaitu materi pada pagi hari ini Mencari arti kata dan menceritakan air Sebagai sumber energi Nah sebelumnya Ibu Iin akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Tujuan yang pertama yaitu Kalian diharapkan dapat Mengidentifikasi informasi Yang berhubungan dengan sumber energi dengan benar Tujuan yang kedua yaitu Kalian diharapkan mampu Menemukan kosa kata atau istilah Yang berhubungan dengan energi dengan benar Tujuan yang ketiga yaitu Kalian diharapkan dapat menceritakan kembali Tentang informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif Dengan bahasa kalian sendiri dengan benar Nah sebelum kita melanjutkan materi Ibu Iin punya sebuah lagu Kita nyanyikan bersama-sama ya Ayo kita berdiri sebentar Kita nyanyikan bersama-sama Supaya kalian tetap semangat Yuk kita nyanyi bersama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anak-anakku Kalian sudah bersama-sama menyanyi Tentunya kalian tetap semangat Nah ibu lanjutkan ya Materi berikutnya Sebelumnya kalian sudah belajar dengan ibu Tiara Ibu Vio tentang berbagai macam energi Ada yang masih ingat? Ada beberapa energi Yang disebutkan yaitu berbagai macam Yaitu energi panas, energi listrik, energi gerak dan lain sebagainya Dan energi dibagi menjadi dua Yaitu energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui Masih ingat kan anak-anak? Ya masih ingat Alhamdulillah Nah sekarang kebutuhan manusia akan energi semakin meningkat Karena apa? Energi itu digunakan sehari-hari Nah apa saja yang menyebabkan kebutuhan manusia akan energi semakin meningkat? Apa ya? Nah penuduk dunia semakin banyak Karena tingkat angka kelahiran juga semakin bertambah Di negara kita, di luar negeri juga semakin bertambah penduduk dunianya Dan yang faktor kedua yang mempengaruhi energi semakin meningkat yaitu Apa ya? Nah perkembangan teknologi semakin pesat Karena perkembangan teknologi membutuhkan energi berbagai macam Contohnya ada di negara kita juga menciptakan sebuah mobil Yang menghasilkan atau yang dihasilkan dari bahan bakarnya energi listrik Yang setiap hari juga membutuhkan bensin, solar dan lain-lainnya Nah anak-anak kita lanjutkan setelah materi ini ya Nah perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi Teknologi yang semakin meningkat, semakin canggih Membutuhkan berbagai macam energi yang ada di bumi Nah bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini Setiap hari manusia juga menggunakan energi Energi listrik digunakan untuk menyalakan listrik sebagai penerangan Kemudian bensin digunakan untuk mobil atau kendaraan Nah yang selanjutnya yaitu karena terlalu banyak digali Maka persediaan BBMnya semakin sedikit Karena digunakan setiap hari akibatnya BBM juga semakin sedikit Yang selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut Maka dicarilah berbagai energi alternatif Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak Nah energi alternatif ini kita cari solusi sebagai pengganti BBM tadi Karena BBM itu terdapat dari fosil yang sudah bertahun-tahun di permukaan bumi Kita akan lanjutkan materi setelah ini Jangan kemana-mana ya Tetap di program Belajar Dari Rumah bersama Guruku Hai 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 ketemu lagi dengan Ibu Iin Tentunya di program Belajar Dari Rumah bersama Guruku Nah anak-anak itulah tadi materi yang diserangkan oleh Ibu Iin Tentang sumber energi alternatif Yang tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak atau BBM Yuk kita lanjutkan Nah jika tidak ada energi alternatif Kita akan bergantung pada BBM yang ketersediaannya terbatas Karena BBM tadi berasal dari fosil yang sudah bertahun-tahun Yang ada di permukaan bumi Sehingga kita harus hemat penggunaannya Supaya tidak cepat habis dan semakin sedikit Oleh demikian suatu saat sumber energi itu akan habis Kita harus berhemat penggunaan BBM ya sayang ya Seperti kalau misalnya energi alternatif listrik Kalau kita menggunakan listrik setelahnya harus kita matikan Begitu juga dengan energi yang lainnya Contohnya air Menggunakan air Kalau sudah selesai keran airnya kita matikan Ya Nah Tadi Ibu sudah menerangkan sedikit tentang energi alternatif Apa itu energi alternatif ya Yuk Kita lihat Nah Energi alternatif adalah sumber energi Yang dapat menggantikan bahan bakar minyak Atau BBM tadi Sehingga kita bisa menghemat Jadi tidak bergantung kepada BBM Untuk solusi Supaya BBMnya tidak cepat habis Nah Apa saja yang termasuk energi alternatif itu anak-anak Siapa yang bisa Ya Yang pertama yaitu Pemanfaatan energi surya Contohnya dari panel surya ini Kalian lihat di layar kaca kalian Ini adalah kotak ajaib Yaitu panel surya Yang menggunakan energi panas matahari Sehingga bisa menjadikan Energi surya digantikan menjadi Energi alternatif Bisa digunakan untuk listrik Kemudian untuk menyalakan lampu Penerangan jejalan umum Menerangkan lampu lalu lintas Yang ada di kota Surabaya Juga banyak menggunakan energi surya ini Yang kedua yaitu Pemanfaatan energi air Dengan kincir angin tentunya Ini digunakan dari energi gerak air Dan yang ketiga yaitu Pemanfaatan energi angin Ini dari sumber energi Gerak angin atau bayu Nah kita lanjutkan Nah tadi panel surya Dari panas matahari Ini bisa di kita manfaatkan Sehingga menjadi pembangkit listrik Tenaga surya Atau PLTS Tadi sudah diterangkan Puiin ya banyak berbagai macam Energi alternatif dari energi surya Atau panas matahari Digunakan di kota Surabaya Nah selain itu Digunakan untuk pemanas air Sehingga kalian bisa Atau mandi dengan air hangat Dengan bantuan panel surya ini Nah yang kedua Yaitu pemanfaatan energi air Dari gerak air Kita manfaatkan Sehingga menjadi pembangkit listrik Tenaga air Atau PLTA Nah disini Di pelosok daerah Itu belum ada penerangan listrik Sehingga menggunakan Kincir air ini Untuk penerangan lampu Sehingga sangat membantu sekali Nah untuk yang ketiga Yaitu pemanfaatan energi angin Atau dari gerak angin Atau bayu Kita manfaatkan sebagai Pembangkit listrik tenaga bayu Atau PLTB Akhir-akhir ini Di kota Sulawesi Sudah di Resmikan oleh Bapak Presiden kita Karena di daerah tersebut Banyak menghasilkan udara Atau angin yang sangat keras Jadi bisa digunakan Sebagai kincir angin Untuk pembangkit listrik tenaga Bayu Atau PLTB Nah kita lanjutkan Listrik yang dihasilkan matahari Angin Dan angin Air inilah yang dapat digunakan Sebagai pengganti BBM Sebagai energi alternatif Yang bisa kita gunakan Sehari-hari Sebagai sumber energi Yang kita gunakan Dan selanjutnya Pembangkit listrik tenaga angin Merupakan energi yang sangat ramah lingkungan Selain energi listrik tenaga angin Tenaga air juga merupakan energi yang sangat ramah lingkungan Karena tidak menyebabkan polusi udara Sehingga sangat ramah dengan lingkungan Yang selanjutnya Energi alternatif dapat menghemat penggunaan BBM Sehingga BBM tidak cepat habis Karena kita sudah punya energi alternatif atau pengganti dari energi BBM Karena kita menggunakan sumber energi alternatif Manusia tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak Karena kita sudah menggunakan energi alternatif Apa tadi? Yang pertama energi surya Kemudian yang kedua energi air Yang ketiga energi bayu atau angin Jadi kita tidak bergantung pada bahan bakar minyak Karena tidak bisa diperbarui Kalau energi alternatif bisa kita perbarui Nah coba kalian buka buku paket kalian tema 6 tentunya Di halaman 105 sampai 106 Di situ ada sebuah pertanyaan ya Yang pertama Apa yang dimaksud dengan energi alternatif tadi? Siapa yang bisa? Ayo Iya pinter ada yang sudah bisa menjawab Energi alternatif adalah sumber energi Yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM Jadi sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM ya sayang ya Yang kedua siapa yang bisa? Anak kelas 3 hebat-hebat semua Oh iya ada yang sudah bisa menjawab Mengapa perlu energi alternatif? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Iin Ya energi alternatif diupayakan untuk menjaga Kesedihan BBM Supaya tidak cepat Habis Ya kita lanjutkan Yang pertanyaan ketiga Apa saja kah yang termasuk sumber energi alternatif? Ya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Iin Ya energi surya yang pertama Yang selanjutnya energi air Dan yang terakhir adalah energi bayu atau angin Untuk pertanyaan selanjutnya Untuk pertanyaan selanjutnya Nomor 4 Siapa yang bisa menjawab? Berikan satu contoh penggunaan energi alternatif Satu contoh saja tadi yang sudah tiga energi alternatif yang diterangkan oleh Ibu Iin Ya energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Yang pertanyaan terakhir Apa ya jawabannya ya? Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Siapa yang bisa jawab? Ya sudah Nah jika tidak ada energi alternatif Kita akan bergantung pada BBM Yang kesediaannya terbatas Dengan demikian suatu saat sumber energi itu akan habis Oleh karena itu Ibu Iin minta kalian juga berhemat energi ya sayang ya Supaya energi BBM tidak cepat habis Kita bisa menghemat dalam kehidupan sehari-hari Dan tentunya tetap dengan Ibu Iin Dan kemana-mana kita akan berlanjut ke program belajar dari rumah bersama guruku Hai anak-anak kelas 3 Tetap semangat Kembali lagi dengan Ibu Iin Tetap di program belajar dari rumah bersama guruku Nah kita lanjutkan materi selanjutnya ya Tetap semangat Nah coba kalian temukan 8 kata Yang berkaitan dengan energi alternatif Tadi sudah dijelaskan banyak dengan Ibu Iin ya Yuk kita buka buku tema kalian Di buku tema 6 halaman 122 Kita mencari bersama-sama 8 kata yang berhubungan dengan sumber energi Secara menurun, mendatar, dan diagonal Siapa yang sudah bisa menemukan 8 kata tersebut? Ayo Sudah ya Yang pertama kita temukan Ya secara mendatar Yaitu kata listrik Sudah ketemu anak-anak? Yang kedua apa? Ya kata angin Yang selanjutnya Kata generator Yang kata keempat Ada yang sudah ketemu anak-anak? Air Betul Kata yang selanjutnya Kata yang kelima Apa ya kira-kira ya? PLTA Yaitu pembangkit listrik tenaga air Kata yang selanjutnya yaitu Turbin Ya Kata yang selanjutnya yaitu Minyak Terus ada lagi kata yang belum kita temukan? Ayo Sudah ketemu apa? Belum Kata yang terakhir Kata delapan Yaitu kata matahari Ya senang sekali ya Kalian sudah bertemu atau ketemu 8 kata yang berhubungan dengan sumber energi alternatif Kita lanjutkan Nah Dari 8 kata Yang berkaitan dengan sumber energi alternatif tadi Sekarang pilihlah 5 kata Dari hasil tersebut Dan jelaskan artinya sesuai pemahamanmu Yuk kita pilih Yang kata yang pertama dari kita temukan tadi Yang berkaitan dengan energi alternatif Apa ya? Kata Generator Apa arti dari kata generator? Ada yang bisa? Nah Generator adalah Alat atau mesin Yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik Nah kata yang selanjutnya yaitu Angin Apa arti dari kata angin? Ada yang bisa? Ya Udara yang bergerak Kemudian Kata yang selanjutnya yaitu Apa ya? PLTA Yaitu pembangkit listrik tenaga air Apa ya dari arti kata PLTA? PLTA artinya pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik Yuk kita lanjutkan kata berikutnya Kata matahari Apa arti dari kata matahari? Matahari yaitu benda angkasa berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari Kata yang terakhir Kelima ya Tadi kan sudah Empat sekarang lima Kata air Apa arti dari kata air? Siapa yang bisa? Oh ya ada yang sudah bisa Nah Cairan jernih yang tidak berwarna Tidak berasa dan tidak berbau Yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia Nah itu tadi anak-anak lima kata yang kita artikan ya Sudah bisa semua kan? Untuk kata yang lainnya mungkin bisa kalian artikan sendiri di rumah ya Kita lanjutkan Nah Gerak air yaitu termasuk salah satu energi alternatif Kamu lihat gambar kincir air itu menggunakan gerak air Nah Semakin kuat gerak air semakin besar pula energi yang dihasilkan Karena gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir Sehingga menjadi energi alternatif yang dirubah menjadi energi listrik Nah selanjutnya Gerakan turbin atau kincir dapat dimanfaatkan untuk banyak hal Di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum Juga bisa menggerakkan mesin penggiling padi sekarang ya Sehingga menjadi energi alternatif yang sangat bermanfaat Nah Anak-anak air sangat dipentingkan untuk kehidupan makhluk hidup Contohnya manusia Manusia membutuhkan air Selain untuk minum bisa digunakan untuk mandi Untuk mencuci piring dan mencuci pakaian Selain manusia makhluk hidup lainnya tumbuhan dan binatang juga membutuhkan air Sehingga kita harus menjaga kebersihan air karena berpengaruh pada kesehatan manusia Karena menjaga lingkungan sekitar kebersihan air juga ikut terjaga Ya anak-anak banyak kemasan minuman yang dijual di berbagai macam diri lingkungan sekitar kita Dijual tetapi kita harus tetap teliti supaya tidak menyebabkan keracunan Pada hari kemarin sudah dirangkan oleh Ibu Fafio Dengan kemasan yang ada tanggal pada luarsanya Sehingga harus kita cek kondisinya Masih layak kita konsumsi atau tidak Kemasan minuman dan makanan kita cek sebelum kita konsumsi Karena kondisi yang tidak baik adalah lewat dari tanggal penggunaannya Yaitu kadar luarsa Sehingga kita harus membuangnya Kalau lewat dari tanggal penggunaannya Nah air sebagai sumber energi alternatif Air merupakan sumber energi alternatif Energi yang sangat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Berbagai pengganti bahan bakar minyak Air digunakan untuk pembangkit listrik Untuk penerangan orang banyak menggunakan bahan bakar minyak Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik Bahkan saat ini sudah diproduksi Kendaraan-kendaraan bertenaga listrik Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan Listrik dari hasil tenaga air digolongkan energi yang tidak pernah habis Meski demikian kita harus tetap menggunakan dengan hemat Jadi kita harus hemat penggunaan energi Nah kita lanjutkan Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BPM Ada beberapa contoh energi alternatif yaitu PLTS, PLTA, PLTB Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup Kita harus menjaga kelestarian sumber energi Tugas kalian yaitu Menceritakan dengan bahasamu sendiri tentang informasi air Sebagai energi alternatif yang di kehidupan sehari-hari Kirim tugas kalian berupa video ke guru kelas kalian masing-masing Nah anak-anak tetap jaga protokol kesehatan 5M Yang pertama memakai masker Mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun Kemudian menjaga jarak Menghindari kerumunan Dan membatasi mobilitas aktivitas Jangan kemana-mana Atau kita akan bertemu lagi dengan acara kebanggaan kita Program Belajar dari Rumah bersama guruku Wassalamualaikum sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton